Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana sih respon Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Tapi sebelum itu kita harus tahu nih apa sih definisi dari imperialisme dan kolonialisme Oke, jadi arti dari imperialisme adalah suatu sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain dan mengambil keuntungannya secara sepihak dan keuntungannya lumayan besar Jadi bisa dibilang imperialisme itu sifatnya sangat serakah ya Kolonialisme adalah tindakan penguasaan suatu negara yang dilakukan secara militer dan ekonomi Jadi mereka itu menguasai suatu negara dengan cara yang cukup keras dan tidak etis Falemah latar belakangi negara asing untuk menjajah kawasan timur hingga ke bagian Indonesia itu didorong oleh motivasi 3G yaitu Golden, Glory, Gospel Golden berarti kekayaan Glory berarti kejayaan dan Gospel berarti penyebaran agama Lalu kenapa bangsa barat bisa sampai ke Indonesia? Itu karena Indonesia kaya akan rempah-rempahnya Mulai pedagang barat untuk berdagang di Indonesia Mereka merasa serakah dan ingin memiliki rempah-rempah tersebut Maka dari itu mereka menjajah Indonesia Lalu hal tersebut dipraktekan dalam upaya monopoli perdagangan mengadu domba kerajaan dan menduduki wilayah Indonesia Untuk respon bangsa Indonesia dalam bidang politik Sebelumnya, politik etis yang diumumkan oleh Ratu Wilhelmina sangat membantu dalam hal perlawanan kepada kolonialisme dan imperialisme karena memunculkan generasi terdidik yang menjadi tokoh pergerakan dan perlawanan nasional Ada beberapa organisasi pergerakan nasional Yang pertama, Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, dan Gunawan Mangun Kusumo Memiliki tujuan samar yakni kemajuan bagi Hindia Budi Utomo bukan organisasi yang mengadakan kegiatan politik ditujukan kepada bidang pendidikan dan kebudayaan dan ruang geraknya terbatas di Jawa dan Madura Pada 1914, Budi Utomo mengusulkan perlunya wajib militer bagi masyarakat atau Indi Werber Namun ditolak Belanda dan Belanda kemudian membentuk Volkskraft atau Dewan Rakyat sebagai gantinya di tahun 1916 Yang kedua ada Perhimpunan Indonesia Yang didirikan pada tahun 1908 di Den Haag oleh Sultan Kasayangan dan RM Noto Suryo dan memiliki tujuan sosial yakni untuk mengurus kepentingan bersama orang Indonesia yang ada di Belanda Unsur politik pertama ditunjukkan dengan terbitnya Majalah Hindia Putra pada Maret 1916 Perhimpunan Indonesia menegaskan bahwa tujuan mereka adalah Indonesia Merdeka yang akan dicapai melalui aksi bersama dan serentak Perhimpunan Indonesia merupakan pengaruh besar perlawanan nasional sebab munculnya organisasi pergerakan seperti PPPI, PNI, dan Jong Indonesia dipengaruhi oleh adanya PI Yang ketiga ada Syarikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi dan memiliki tujuan yakni memperkuat kemampuan pedagang Islam agar bisa bersaing dengan pedagang yang asalnya dari Tionghoa dan India Tujuan SI lainnya yang pertama mengembangkan jiwa dagang membantu anggota jika kesulitan dalam usahanya memajukan pengajaran serta memperbaiki pendapat Islam yang sering keliru pada saat itu SI yang saat itu memiliki sifat sangat kritis menarik perhatian ISDV atau Indis Social Democratic Learning yang kemudian menyusul ke SI Cabang Semarang dengan cara merekrut dua tokoh SI yaitu Pada akhirnya SI terpecah menjadi dua golongan yakni SI Putih dan SI Merah yang berhaluan komunis dibawah pemimpinan Semaun dan Darsono SI Merah mengganti namanya menjadi PKI di tahun 1924 dan SI mengganti namanya menjadi PSI dengan sifat non-kooperatif atau tidak ingin bekerja sama dengan pemerintah kolonialisme Yang keempat ada Indis Party didirikan pada tahun 1912 di Bandung oleh Dawes Degger, Dr. Cikto Mangunkusumo, dan Kihaja Rewantara dan memiliki tujuan yakni untuk mempersatukan semua Indiers lahir di Indonesia atau mengaku sebagai orang Indonesia sebagai persiapan menuju kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka Indis Party sangat kritis dan sangat ditunjukkan dalam artikel Als Ik and Nederlanders Was atau seandainya aku seorang Belanda oleh Kihaja Rewantara yang berisikan sindiran terhadap pemerintah India Belanda yang mengajak bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan Belanda yang ke-100 Yang kelima ada Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno dan anggota Algemende Studi Club pada tahun 1927 dan memiliki tujuan Indonesia Merdeka dengan cara memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial budaya yang rusak akibat perjajahan PNI berupaya menyatukan seluruh rakyat di Indonesia dari berbagai kelompok agama, ras, etnis, dan kelas Mereka memiliki aliran marhenisme atau menggalang persatuan dari aliran politik nasionalis Islam dan Marxis bersifat non-kooperatif Dalam pengadilan penangkapan IR Soekarno R. Gatot Mangkupraja Maskun Sumadi Breja dan Supriya Dinata Soekarno membacakan pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat Yang keenam ada Partindo, PNI Baru, dan Gerindo Sebelumnya, tokoh-tokoh PNI telah ditangkap oleh Belanda Akibatnya, terjadilah Kongres Luar Biasa Kedua di Jakarta pada tahun 1931 dan ditetapkan bahwa PNI telah bubar Anggota yang menyetujui pembubaran PNI membentuk Partindo atau Partai Indonesia pada 30 April 1931 sedangkan yang tidak menyetujuinya menamakan diri sebagai golongan Merdeka dan kemudian membuat organisasi baru yang diberi nama PNI Baru pada Desember 1933 Soekarno bergabung pada Partindo setelah lepas dari penjara dan kedua organisasi diawasi oleh Belanda Soekarno kembali ditangkap berserta Mohamad Hatta dan Sultan Syahrir yang merupakan petinggi PNI Baru dan menimbulkan banyaknya larangan keras terhadap Partindo dan akhirnya kembali dibubarkan Tak lama setelahnya, anggota Partindo kembali membuat organisasi baru yaitu Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo pada Mei 1937 dan yang terakhir ada Parindra akibat pengawasan ketat yang dilaksanakan oleh Belanda terhadap organisasi sebelumnya yakni Partindo dan PNI Baru Sikap keras pemerintah kolonial membuat banyak partai kecil mengubah taktik perjuangan dari non-kooperatif menjadi moderat dan kooperatif Parindra merupakan salah satu partai yang muncul setelah masyarakat mulai memperkuat barisan dengan melakukan fusi atau penggabungan antar partai pada tahun 1935 Parindra merupakan fusi dari Budi Utomo dan Partai Bangsa Indonesia Parindra memiliki sifat yang luas dan memiliki tujuan memajukan kaum tani dengan mendirikan rukun tani serikat sekerja mengajukan swadesi dan mendirikan Bank Nasional Indonesia atau BNI perjuangan Parindra pada Volkskrat berlangsung sampai akhir penjajahan Belanda di Indonesia salah satu tokoh yang gigi dalam memperjuangkan adalah MH Tamrin yang menjadi pelawar utama terbentuknya Gabungan Politik Indonesia atau GAPI dengan tujuan Indonesia berparlemen Persekutuan Perdagangan Bangsa Eropa seperti Persekutuan Dagang Belanda atau VOC berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktik monopoli Sistem monopoli perdagangan rempah-rempah ini menimbulkan kesengsaraan bagi warga negara Indonesia Perlawanan terhadap tindakan monopoli pun yang memuncul di berbagai wilayah di Nusantara Nah yang pertama yaitu perlawanan Sultan Agang Tirta Yasa terhadap upaya blokada dan monopoli VOC Perkembangan Banten sebagai kota dagang juga didukung oleh hasil alamnya berupa belah beras dan lada Secara geografis, letak Banten juga strategis Banten sebagai pusat pertemuan atau rendes pus yaitu pertemuan antara pelabuhan, kantor-kantor, dan fasilitas-fasilitas pengangkutan laut lainnya Oleh karena itu, VOC dibawah pimpinan Gubernur Jenderal Johan Mas Suiker berusaha menguasai Banten dengan memblokade akses menuju pelabuhan Banten yaitu tujuannya untuk memperlemah perekonomian Banten Menyikapi hal tersebut, Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Abdul Fattah atau Sultan Agang Tirta Yasa mengadakan perlawanan dengan menyerbu dan merampas kapal-kapal Belanda yang dinaungi oleh VOC Untuk memperkuat pasukannya Sultan Agang Tirta Yasa ini meminta bantuan kepada Turki, Inggris, Denmark, dan Perancis Sementara itu VOC juga melakukan penyatuan kekuatan dengan menyewa serdadu-serdadu dari Ternate, Kejauan, Bali, Makassar, dan Bugis karena serdadu Belanda jumlahnya sedikit Penyerangan yang dilakukan Banten dan secara terus-menerus terhadap VOC membuat kedudukan VOC semakin terdesak VOC menggunakan siasat adu domba untuk menaklukkan Banten antara Sultan Agang Tirta Yasa dengan putranya yaitu Sultan Haji Melalui tipu muluslihat pasukan VOC yang dibantu oleh Sultan Haji berhasil menangkap Sultan Agang Tirta Yasa Kemudian Sultan Agang Tirta Yasa dipenjarakan di Batavia sampai meninggal tahun 1692 Sultan Haji sendiri akhirnya naik tahta dengan restu VOC memerintah dari tahun 1682 sampai dengan 1687 pada tanggal 17 April 1684 ditandatanganilah perjanjian dalam bahasa Belanda Jawa dan Melayu yang berisi 10 pasal perjanjian inilah yang menandai berakhirnya kekuasan Kesultanan Banten yang dimulai dan dimulainya monopoli VOC atas Banten Nah yang kedua yaitu perlawanan Makassar terhadap monopoli VOC Perlawanan Kerajaan Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin Keinginan VOC untuk melakukan praktik monopoli perdagangan ditentang oleh Sultan Hasanuddin yang menerapkan perdagangan bebas di wilayahnya Pada tahun 1667 Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran melawan VOC yang dipimpin oleh Spielmann Dalam perang itu VOC melaksanakan politik devide et impera Untuk itu VOC berusaha mengungkit permusuhan lama antara Kerajaan Goa dan Bone Raja Bugis atau Bone yang bernama Arupalaka berhasil dihasut oleh VOC agar melawan Sultan Hasanuddin Pertempuran pun berkobar di Buton dan Makassar Antara pasukan Bone yang dipimpin oleh Arupalaka melawan kerajaan pasukan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin VOC datang memberikan bantuan Karena keberaniannya VOC memberikan jurukan Ayam Jantan Dari Timur kepada Sultan Hasanuddin karena merasakan dasyatnya perlawanan Sultan Hasanuddin Selain mendapatkan bantuan dari Arupalaka VOC juga mendapatkan bantuan dari orang-orang Ambon di bawah pimpinan Kapiten Jonker Setelah benteng Barombon pusat pertahanan Makassar direbut VOC maka pertahanan Makassar berhasil dipatahkan oleh VOC Sultan Hasanuddin akhirnya menyerah dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 Yang berisikan A. Wilayah Makassar terbatas pada Goa Wilayah Bone dikembalikan kepada Arupalaka B. Kapal-kapal Makassar dilarang berlayar tanpa izin dari VOC C. Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya D. Semua benteng harus dihancurkan kecuali satu benteng ujung pandang yang kemudian diganti dengan nama Fort Rotterdam E. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250 ribu ringgit Nah, dengan perjanjian tersebut Sultan Hasanuddin juga bermaksud mencegah jatuhnya banyak korban di kedua belah pihak apalagi pasukannya harus berhadapan dengan bangsa sendiri yaitu Tidore Ternate Baron dan Bone yang membantu Belanda penghentian sementara perang ini juga merupakan strategi Sultan Hasanuddin untuk mengatur nafas sebelum menghadapi perang selanjutnya Beberapa bulan kemudian pertempuran berkobar lagi namun akhirnya Sultan Hasanuddin kalah dan kembali menyerah Sejak saat itu para pejuang Makassar yang tidak mau tunduk kepada VOC pergi merantau diantaranya pergi ke Jawa Mereka kemudian bergabung dengan para pejuang Jawa melawan VOC Para pejuang Makassar yang terkenal bergabung dengan pejuang Jawa tersebut diantaranya adalah Krain Galesun Nah yang terakhir yaitu perlawanan rakyat Saparua terhadap monopoli Belanda Maluku sangat penting bagi Belanda karena daerah ini merupakan penghasil rempah-rempah Monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku sudah dilakukan ratusan tahun oleh Belanda sampai jatuhnya VOC tahun 1799 Berdasarkan Traktat London tahun 1814 maka semua jajahan Belanda di Nusantara kembali diserahkan dari Inggris kepada Belanda Berdasarkan perjanjian tersebut Indonesia akan kembali dijajah Belanda Selain sistem penyerahan paksa masih terdapat beban kewajiban lain seperti kewajiban kerja Belandung penyerahan gabak-gabak penyerahan ikan asin dendeng dan kopi Akibat dari penderitaan rakyat itu maka pada tahun 1817 rakyat Maluku bangkit melawan kekuasaan Belanda Nah perlawanan rakyat Maluku berkobar di Pulau Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang kita lebih kenal dengan Patimura Tidak sedikit penduduk dari daerah pulau sekitarnya ikut serta dalam perlawanan itu bersatu padu melawan penjajah Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon Seram dan pulau-pulau lainnya Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa Maluku diblokade oleh Belanda rakyat akhirnya menyerah karena kekurangan makanan Untuk untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan maka Patimura menyerahkan diri dan dihukum gantung di benteng New Victoria Pemimpin perlawanan rakyat Maluku digantikan oleh Kristina Marta Tiahahu seorang pejuang wanita namun akhirnya ia juga ditangkap dalam perjalanan ketika akan diasingkan ke Pulau Jawa dan ia meninggal Nah selanjutnya ini ada respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya Kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat di Nusantara Kehadiran bangsa Eropa di Nusantara membawa peradaban barat yang memberi warna bagi kehidupan bangsa Indonesia melalui unsur-unsur budaya barat Pertama ini ada seni lukis bahkan baru sejarah seni lukis Indonesia sesudah zaman Islam muncul pada masa kedatangan VOC Hal ini berkaitan dengan kepentingan VOC untuk mendapatkan gambar-gambar peta pelabuhan denah kota-kota dan topografi Pada masa pemerintahan ekspedisi peralian ke Nusantara harus mengikuti petunjuk pelukis atau judugambar yang dituangkan dalam lukisan mereka Menjelang Perang Dunia II datang beberapa orang pelukis Eropa ke Indonesia seperti Newe Nengkam Walter Spice Rudolf Bonnet yang masing-masing membawa aliran seni lukis berbeda-beda seperti kubisme ekspresionisme surrealisme dan simbialisme selanjutnya seni seni kerajinan awal abad ke-19 merupakan babak baru bagi perkembangan usaha-usaha kerajinan rakyat ketika Thomas S. Raffles berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 di Jawa baru berkembang sekitar 28 jenis kerajinan rakyat diantaranya pandai besi pembuatan gong priasan dari logam kenyaman-anyaman tembikar tenun dan kertas pada umumnya produk-produk kerajinan rakyat waktu itu masih terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan lokal pada tahun 1909 pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah pertukangan di Batavia Surabaya dan Semarang pemerintahan Hindia Belanda juga mendirikan sekolah kerajinan jurusan seni ukir seni ukir tanduk anyaman dan keramik di Ngawi Jawa Timur yang terakhir ini ada seni sastra orang-orang bumi yang berbakat mulai menulis berbagai macam karangan sementara yang lain mulai menerbitkan surat kabar baik yang berbahasa daerah bahasa Melayu maupun bahasa Belanda Surat kabar itu merupakan salah satu media bagi sastrawan untuk mengungkapkan ide-ide kreatifnya nah selanjutnya ini ada tokoh sastrawan yang terkenal pada zaman itu yang pertama itu ada Mas Marco Kartodikromo dengan bukunya yang berjudul Mata Gelap 1914 dan yang kedua ini ada Edward Dawsdekar atau yang disebut Multatuli dengan bukunya yaitu Max Habelhart nah kali ini kita bakalan bahas mengenai bidang pendidikan pada saat respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme pendidikan di India Belanda mulai ada sejak abad ke-17 namun jumlahnya masih terbatas dan hanya mengadopsi sistem pendidikan barat pada awal ke-19 sekolah yang memisahkan masalah agama dan kedunia udian dibuka pemerintah kolonial membagi sekolah dasar menjadi dua kelompok untuk golongan priayi dan masyarakat umum pedesaan lalu pada tahun 1901 pemerintahan India Belanda menerapkan kebijakan baru yaitu kebijakan politik etis di bidang pendidikan dan pada tahun 1907 sekolah dasar desa-desa mulai dididikan namun sistem pendidikan ini mengalami kehancuran setelah krisis ekonomi pada tahun 1929 kaum barat yang diterapkan dan merasa kebutuhan akan pendidikan yang dapat menanamkan semangat kebangsaan mendorong munculkan lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh pendidikan Kribumi nah gimana dari presentasi kita apa kalian tertarik untuk mempelajari hal-hal lebih dalam lagi tentang pendidikan tentunya untuk selebihnya tentang pendidikan dan cukup sekian saja dari kelompok kami sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati